seperti biasa pemanasan dulu bro sebelum tayang besok melihat adegan musuh ini tiba-tiba menjadi teman semua orang selain mereka yang terlibat langsung memiliki wajah yang benar-benar kehilangan apakah hubungan ini tidak berubah terlalu cepat huh dia bahkan mencoba mengendalikan aku malam itu zian melirik kinglin dan mendengus pelan itu adalah kesalahpahaman aku dapat melihat melalui bentuk sebenarnya dari seseorang saat itu aku berpikir bahwa itu kamu adalah nine serene deep brown piton selain itu tubuh kamu yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan benar-benar mirip dengan keluarga kerajaan dari suku piton 900 dalam tanah oleh karena itu aku telah menyerang kamu kinglin buru-buru menjelaskan ketika dia mendengar ini siapa yang akan menjadi hal-hal yang tidak berkepala buruk itu zian sangat tidak puas dengan kinglin membandingkannya dengan piton 900 dalam tanah dia meringkuk mulutnya sebelum dia segera berpikir bahwa itu daerah dari pukulannya sedikit terlalu lebar dia buru-buru menambahkan selain kailin jj petik satu petik satu siao yang tanpa daya menggelengkan kepalanya dia mengabaikan argumen dua gadis ini saat dia memeluk binatang pil yang masih gemetar dalam pelukannya dia menyuarakan pikirannya meskipun binatang pil ini tidak memiliki riak energi seorang ahli yang sangat berpengalaman atau seorang alkemis masih dapat mengendus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya petik satu ayat mengapa kita tidak membiarkan kinglin menyimpannya sekali lagi dokter peri kecil menyarankan binatang kecil salju putih itu tampaknya telah memahami peri kecil dokter setelah dia mengucapkan kata-kata ini tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya dengan liar mata besarnya berair saat mereka melihat siaoyan cakar itu erat mencengkeram baju siaoyan tampaknya cukup menjijikkan terhadap kinglin kinglin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat masalah tentang binatang kecil salju putih zian di samping akhirnya tertawa siaoyan tertawa pahit ketika dia melihat mata besar binatang salju kecil putih berair ini apakah teman kecil ini mencoba bersikap imut untuk dilihatnya batuk serahkan pada aku aku bisa mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya little fairy dokter tiba-tiba batuk sedikit matanya yang cantik menatap tajam ke arah binatang kecil salju putih itu dari sikapnya sudah jelas bahwa itu dia tidak mampu menahan serangan imut oleh bocah kecil ini seorang wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu siaoyan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat cara dokter peri kecil ini itu tidak terduga bahwa itu seseorang yang sekuat dokter peri kecil masih tidak dapat melarikan diri dari aturan semacam ini segera dia hanya bisa menyerahkan binatang kecil salju putih setelah ragu sejenak si kecil juga memasuki pelukan dokter peri kecil kepala berbulu itu bergerak acak di pelukan yang terakhir mengaduk tawa kecil peri-peri ini menyebabkan sudut mulut siaoyan berkedut mungkinkah pil bis ini oleh laki-laki setelah menerima pil ris sebuah energi melompat ke jari little fairy dokter dia kemudian menekannya ke tubuh pil bis lapisan jaring energi redup muncul dan melekat pada bulu binatang kecil itu dengan daya rekat jaring energi ini aroma pil yang membuat seseorang merasa rileks juga benar-benar lenyap ketika seseorang melihat dengan cara ini binatang pil ini benar-benar sama dengan binatang kecil biasa sepertinya tidak ada yang bisa menemukan identitasnya siaoyan menghela nafas lega ketika melihat ini dia melirik binatang kecil yang sudah menyusut di little fairy dokter sudut matanya berkedut sebelum dia berbalik dan menyimpan skydemon pupet dan banyak boneka lainnya ke dalam storage ringnya setelah itu dia berbicara dengan kinglin jagalah pengawal kamu petik 1 kinglin mengangguk setelah mendengar ini lampu hijau menyala di matanya dan banyak pengawal menghilang mereka berubah menjadi sinar lampu hijau yang bergegas kembali ke mata kinglin melihat metode misterius ini semua orang termasuk siaoyan tanpa sadar memiliki beberapa ekspresi terkejut di wajah mereka ini triple jade green snake flower murid memang sangat misterius dan luar biasa setelah tiga jade green snake flower murid jatuh tempo ruang dapat terbentuk di dalam mata hal-hal yang dikendalikan oleh aku dapat disimpan di dalamnya namun ada juga yang membatasi batasnya hanya dapat ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan kekuatan aku kinglin tersenyum menjelaskan setelah melihat terkejut di wajah semua orang namun mereka yang dikendalikan oleh aku akan lulu secara normal melemah ini karena triple jade green snake flower murid akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya kepada aku petik satu kalimat kinglin selanjutnya secara langsung menyebabkan kelompok siaoyan menghirup nafas udara dingin benda ini benar-benar terlalu menakutkan jika itu dilakukan dengan cara ini bukankah itu berarti kinglin tidak perlu berlatih dia hanya perlu menangkap ahli untuk mengendalikan dan mendapatkan manfaat darinya ini tidak menakutkan seperti yang kamu bayangkan semua deformen semacam itu sangat lambat selain itu dengan kekuatanku saat ini aku hanya bisa mengendalikan bintang dua dozun dan dibawahnya dan jumlahnya tidak boleh lebih dari tiga kinglin memperpanjang lidah kecilnya dan berkata ketika dia melihat cara semua orang selain itu aku hanya bisa mengendalikan monster sihir yang memiliki garis keturunan ular itu tidak memiliki efek seperti itu terhadap manusia atau binatang ajaib lainnya paling banyak itu hanya bisa berupa bantuan petik satu siaoyan menghapus keringat dinginnya dia secara pribadi telah mengalami bantuan semacam ini sebelumnya jika bukan karena jiwanya jauh lebih kuat daripada kinglin itu tidak mustahil baginya untuk jatuh di tempat yang paling tak terduga kekuatan kinglin saat ini hanyalah seseorang yang baru saja maju ke kelas dozun itu bahkan tidak stabil jika dia benar-benar bertarung dengan siaoyan dengan kekuatan semacam ini kemungkinan dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 20 pertukaran namun dengan tiga jade green snake flower murid siaoyan harus memperlakukannya dengan serius tidak heran kekuatanmu akan meningkat begitu cepat siaoyan menghela nafas saat itu kinglin bahkan bukan dozun namun dalam waktu kurang dari 10 tahun dia sudah mencapai tahap seperti itu tingkat pelatihan cepat seperti itu menyebabkan bahkan siaoyan merasa malu ini disebut kecepatan meskipun siaoyan menghela nafas secara emosional melalui mulutnya siaoyan juga jelas mengerti dalam hatinya bahwa itu mereka yang mirip dengan kinglin kemungkinan tidak akan melebihi 10 orang di seluruh benua suatu hal alami yang sangat langkah seperti triple jade green snake flower murid bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang itu memang layak menjadi mata misterius teratas di dunia itu sangat kuat sehingga menyebabkan seseorang gemetar Tianhuo Zunze juga menghirup nafas udara hatinya terasa mengerikan dia sebagai orang tua telah berlatih keras selama bertahun-tahun namun ada orang lain yang mengejarnya setelah berlatih kurang dari satu dekade siapapun akan merasa agak tidak seimbang di dalam hatinya siaoyan tertawa pahit setelah melihat semua orang terkejut dan tak bisa berkata-kata dia melambaikan tangannya dan berkata ini adalah sesuatu yang dilahirkan dengan seseorang tidak ada gunanya merasa iri ayo pergi kita harus menuju ke aula utama jika tidak semua harta akan menjadi milik orang lain jika kami datang terlambat petik satu semua orang mengangguk setelah mendengar ini mereka menarik kecemburuan mereka di dalam hati mereka setelah membuat beberapa persiapan mereka mengundurkan diri dari ruang pil yang kosong ini pada saat ini ada semakin banyak ahli yang telah bergegas ke tingkat ketiga pil hol setelah mendengar beberapa rumor beberapa kamar pil akan sering mengeluarkan beberapa suara pertempuran serta kutukan jelas mereka sudah mulai bertarung karena harta karun yang ditemukan sebagian besar ruang pil yang tersisa pada dasarnya telah dicari oleh karena itu siaoyan juga tidak tertarik untuk mencari mereka lagi dalam hal apapun dia sudah mendapatkan harta terhebat di dalam pil hol ini segala sesuatu yang lain tidak penting oleh karena itu kelompok siaoyan tidak terus berada di tempat ini mereka langsung mencari jalan untuk pergi setelah itu kelompok mereka membawa binatang pil yang berharga yang dapat menyebabkan banyak mata berubah menjadi hijau dan terbawa arus mereka secara alami menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan beberapa mata berhenti sejenak di pil bis di pelukan little fairy doctor tapi tidak ada yang bisa mengidentifikasi identitas sebenarnya dari hal-hal kecil ini karena linep yang menakutkan dari kelompok siaoyan bahkan mereka yang memiliki penglihatan yang cukup baik tidak akan menghentikan mereka dengan bodohnya kelompok ini berhasil keluar dari pil hol dan melihat jalur penyeberangan mereka sedikit tertegun sejenak sisa ini terlalu besar tidak mudah untuk menuju ke aula utama aku akan memimpin aku telah menemukan peta kasar di dalam reruntuhan dan tahu di mana aula utama kinglin di samping tertawa ketika mereka melihat siaoyan sedang bingung siaoyan menghela nafas lega ketika mendengar ini dia mengangguk gadis kecil ini memang bintang keberuntungan dia sudah benar-benar berbeda dari pelayan wanita muda sejak saat itu kinglin tersenyum ketika dia melihat ini dia mengidentifikasi positif mereka dan jari kakinya ditekan ke tanah setelah itu sosok cantiknya dengan lembut bergegas keluar kelompok siaoyan dengan cepat mengikuti dari belakang komplikasi dari interior sisa kuno telah melampaui harapan siaoyan dia mengikuti di belakang kinglin koridor melilit itu secara langsung menyebabkan seseorang merasa seolah-olah telah memasuki labirin untungnya perasaan seperti ini berlanjut sekitar 10 menit atau lebih sebelum pandangan penglihatan di depan melebar tubuhnya sekali lagi mengisi jarak jauh ke depan sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di depan mata semua orang aula besar ini berwarna kuning perunggu tak terhitung tahun telah menyebabkan warna kuning perunggu ini muncul lebih dalam sebuah aura kuno menyebar dari setiap lempengan batu menyebabkan seseorang merasakan kebimbangan yang telah tenang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya aula besar itu sangat lebar seseorang yang berdiri di dalam seperti semut di tengah aula besar ada 10 kelompok lampu besar gugus cahaya ini digantung di udara seseorang dapat melihat beberapa gulir seperti objek dalam cahaya yang menyilaukan jantung kelompok Xiaoyan menggedor dengan keras ketika mata mereka melihat sekumpulan cahaya ini mungkinkah ini yang disebut Tian Class Dou Skill mata Xiaoyan menyapu gugusan cahaya yang memancarkan semacam tekanan misterius tiba-tiba berhenti di tengah-tengah 10 kelompok cahaya ada kursi batu di tempat itu di kursi batu itu ada kerangka putih sepenuhnya giyok tangan kerangka membentuk segel seperti itu kerangka elit dou sheng mulut Xiaoyan segera merasa sedikit kering saat dia melihat tengkorak itu ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit dou sheng meskipun itu sudah hanya satu set tulang tekanan yang datang jauh di dalam tulang itu sangat berat menyebabkan kelompok Xiaoyan merasakan tekanan ini adalah aula utama dari jasad King Lin berkata dengan lembut Xiaoyan mengangguk sedikit matanya bergeser menjauh dari gugus cahaya dan tulang dan melihat ke arah tengah aula besar yang luas cukup banyak orang yang sudah berdiri di sana selain itu, semua aura mereka kuat Xiaoyan juga sekali lagi melihat kelompok Feng King R di antara mereka ih, mereka benar-benar cepat tiba senyum dingin tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan ketika dia melihat angka-angka ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati